Oke, baiklah dimulai dari sini ya, masuk ke akun, terus klik question packages, kemudian add question packages Oke, paket soal, disini question type kita is, terus kelas 9 ya, terus otomatis keluar ini, SMP berarti Nah, package namenya ini sebenarnya bebas sih, misalnya S1, disini ada human reproduction, Mr. Hido Kayaknya topiknya deh, boleh human reproduction, plan reproduction, kalau misalnya ada dua topik, bisa dikasih koma, begitu Dan topiknya sesuaikan sama yang ada disini aja sih, human sama reproduction Emang topik kita gini ya, mis? Kayaknya udah kita edit deh Nah, ini dia, topiknya cuma satu sebenarnya, reproduction Ya kalau gitu bisa gini aja, reproduction Gimana, ini sesotoinya saya sih, kalau mau bikin sendiri boleh, karena kayaknya yang ngeliat mis-mis sendiri deh Biar ingat gitu, oh dulu pernah S1, ditambah lagi misalnya tahun 2021, sebenarnya juga ada Deskripsinya, nah deskripsinya ini baru, kalau saya tulis kayak gini Question 4 is 1, subtopik Bertilization and embryo development Gitu, versionnya is 1 berarti Subjeknya adalah biologi, year-nya 2020-2021 ya Eh, 2001-2022 Oke Eh, takutnya sama ya Saya ganti agak beda Contohnya tadi, nervous system Contoh bisa dihapus sih Nervous system itu is 2 Oke, ya kan Nervous system punya Pak Wawan Excression berarti ya Coordination and response Ini saya ambil contoh aja ya Coordination and response Karena saya udah buat yang reproduksi Akhirnya nanti Sama Excression Human Berarti ini untuk is 2 Subjek biologi dan sebagainya Terus di save deh Nah, nanti muncul kan kayak gini Nah, makanya penamaan ini Sesuaikan sama Miss dan Mister sendiri ya Biar untuk membedakan Antara paket yang dibuat Jadi setiap kita bikin Setiap is Satu paket aja deh Biar kita gak bingung ya Seperti itu Oke Mungkin sudah Coba langsung praktek Nah, kalau sudah Kayaknya tinggal klik Eh, gak bisa langsung disini ternyata Di warna hijau-hijau ini kayaknya Kalau edit ini untuk edit keterangan tadi Kalau yang warna hijau-hijau ini apa ya Gak ada keterangan juga sih Mungkin Question Stacks of question Jadi bentuknya tumpukan Seperti itu Nah, disini Ada add question Nah, di add question ini juga agak tricky Tricky gitu loh Saya gak mau nyentuh Latex editor Gak ngerti soalnya Nah, kalau menurut Dari eduversal Misal Kita punya soal Dimanakah Which one Which Of the following Is Example Of Sexual Reproduction Is Nanti Susah dong Ya, seksual aja Terus Disini Ada A Nah, biasanya Pilihan jawaban kita Kalau misalnya 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 Mamanual Diisi disini Rajin Boleh Katanya gitu Diisi jawab Apa Pilihan jawabannya disini Boleh terus tinggal di Jantang gitu Itu juga boleh Nah, tapi Kalau misalnya Answer option Merchlist question Jadi kita Sekalian nulis Jawabannya nih disini Biasanya Ini akan mempermudah Ketika kita Import dari Microsoft Word Seitu kan ya Atau exam view Dan sebagainya Jadi kan langsung ya Nah, kalau kita Ngetik lagi Berarti kita harus Kopas-kopas lagi Agar ribet Jadi ini di Klik aja Set Nah, nanti kita tinggal Tandai kira-kira Opsi yang benar Yang mana Jadi kita langsung Buat opsinya disini Misalnya Fragmentation B Apalagi nih Body C Binary Vision D Male cat Made Sweet Female Cat Kekliatan banget Ini bukan Soal yang baik ya Tolong jangan Ditiru Oke, seperti itu ya Ya, intinya Begitulah Terus Kalau yang question Kalau edu personal Mintanya di Block Di Block Gitu kan ya Seperti itu Ya, sudah Ini kok Jaraknya Kek social distancing Gitu ya Gimana cara Karena saya Biasanya kopas Kalau buat sendiri Ternyata berjarak Seperti ini Ini juga Nggak bisa diatur Itu tadi Eh, ada itunya ya Bo Poinnya Why Ya, biasanya Kalau saya kopas Itu langsung Dempet-dempet Gitu Oh, ini udah bener Pada cakep Gini Nah Seperti ini Multiple answers Short answers Isya Kalau isya Ditulis Saya Udah deh Nah Jangan lupa Isi answer-nya Eh, jawabannya Yang D ya Nah Terus kemudian Explanation-nya Kalau misalnya Ada waktu lebih Boleh dijelaskan Tapi ini tidak wajib ya Ini adalah sunnah Ya, jadi dikerjakan Boleh Dapat-dapat pahala Kalau nggak dikerjakan Nggak apa-apa Itu explanation Ntar untuk apa ya Pak? Misalnya siswa Bukan Kan biasanya Di persoal itu Ngasih Apa istilahnya Eh, bukan Bukan itu deh Untuk proofreading Kayaknya Maksudnya untuk memastikan Soal ini Valid dan sesuai Dengan Apa yang diajarkan Gitu kan ya Penjelasan dari Apa namanya Jawabannya Misalnya Kenapa kok Melkid sama Mates with female kid Nah, ditulis Karena Sexual reproduction Misalnya Need to parents Contohnya kayak gitu Jadi ini kayaknya Nggak bakal muncul Di siswa juga sih Munculnya di Para proofreader Guru-guru juga Yang melihat Oh ya ini sesuai Dan valid Gitu kan ya Penjelasannya mantap Jawabannya benar Soalnya juga Bermutu Tidak seperti ini Oke ya Kalau gambar Di mana Pak? Maksud ini? Nah, kalau gambar Ini ada Kayak gambar Ini Gunung ya Oh, di abut ya Bukan di copy Di upload Misalnya saya upload Gambar DNA ya Nggak nyambung Oh, dan Biarin di upload dulu Apa error? Aduh Ada apa ini? Apakah terlalu besar? Coba Is not Nah Mungkin file-nya Terlalu besar ya Atau Kenapa tadi? Nggak tahu juga Oh, yang saya Upload tadi Gambar GIF Formatnya GIF Kalau GIF Kayaknya nggak bisa ya Kayaknya GPEG Atau PNG Gitu Udah deh Nah, Pak Coba Pak Kalau misalnya Answer Kalau ESI Gimana Pak? Bikinnya Pak? Eh, maksudnya Pak Ridho Bikinnya gimana? Oh Apa? Oh, yang ESI Oke Mungkin nambahin ya Ini Kalau gambarnya Kegedean Itu bisa diatur ya Di image properties Nah Seperti ini nanti Preview-nya Nah, ini abaikan Preview doang Katanya sih Emang nggak bisa Apa itu namanya? Nggak bisa Otomatis gitu loh Kita drag-drag Jadi harus Misalnya 300 Nah Seperti ini Kira-kira Tapi nanti otomatis Kalau head-nya Mengikuti sih Misalnya kita bikin 300 Begitu Ini nggak bisa kita drag langsung Jadi Kira-kira aja Begitulah Di sini Oke Terus Tadi isi ya Miss ya Oh sebentar Ini belum selesai nih Di question properties-nya Harus diisi juga Ada konsep Oh itu diisi juga Oh iya dong Oh my god Banyak nih kerjaannya Kognitif Ada konsep Tual Berarti konsep lah Kuntitatif itu menghitung Interpretation itu Kayak menjelaskan Semacam itu ya Dari gambar Terus dijelaskan Dan sebagainya Analisis berarti Ya soal-soal yang case Bentuknya sintesis itu Membuat Kayaknya nggak ada deh Di sini Kecuali yang esai ya Mungkin sampai level sintesis Kayaknya nggak sampai segitunya juga sih Konseptual Ini kan konsep ya Ini contoh doang nih Gambarnya kentang Levelnya satu Oke Terus grade-nya udah nggak bisa dibuat Nah topiknya Ini adalah Reproduction Nah Tinggal cari deh Itu topiknya udah otomatis ya pak Betul Tapi kalau misalnya Otomatis Misalnya Gini-gini Di silabus kita yang baru Kan nggak ada istilah Yang sebelumnya itu kayak Reproduction Sama human reproduction Topiknya Kan aneh ya Sebenarnya gitu Kita satukan jadi reproduction semua Nah Kebetulan disini Untuk reproduction Ini adalah template dari mereka Ketika kita klik reproduction Yang muncul tuh sampai Sexual reproduction implants Nggak bisa diubah Nah makanya nanti Kalau misalnya mau nambahin sendiri Reproduction Bisa di-add topic sih Gitu ya Katanya Eh create topic sorry Bukan add topic Tapi create topic Create new topic sendiri deh Reproduction sendiri Terutama di bagian saya ya Kalau bagian misdika Kayaknya nggak Nggak masalah deh Tunggu-tunggu Betul Sampai misdika Nggak masalah Mungkin misdika Nanti Karena ini masuknya Reproduction Bentar Atau human reproduction Juga nggak masalah deh Itu cuma Muncul di Antar kita doang sih Di siswa Nggak mungkin muncul Karena di human reproduction Barulah muncul Sexual reproduction Sex human Dan sebagainya Gitu aja ya Biar nggak bingung Reproduction ini Konten sampai Sexual reproduction in Clans Sedangkan kalau human Konten dari Sexual reproduction in Humans Di bagiannya Miss Nadia ya Begitu Dan udah Create new topic Berarti nggak jadi Ini jangan lupa diisi Sudah Kalau ada suara Biasanya kan Inggris ada listening Jadi kita abaikan Submit for approval Selesai Dua kali kerja Dua kali kerja sebenarnya Dulu kalau exam view Kita tinggal Submit Selesai Nah sebenarnya Dulu Yang kerja adalah Orang aja persahanya Kayaknya mereka Pusing juga deh Kayak nginput Tatu-tatu Nah that's why nih Ya kan Butuh bantuan guru juga Agar supaya lebih akurat Juga sih Menghindari Kesalahan ketik Kesalahan Pengimputan Kunci jawaban Ya kan Dan sebagainya Ada pertanyaan Esai ya Habis ini coba kita Bareng-bareng Esai Nah disini nanti Kalau soal yang sudah dibuat Akan muncul T itu total Total Eh nggak tau ding T ini apa Baiklah Add question Sekarang yang Esai Esai kayaknya Sepertinya lebih simpel Sama persis Tapi bedanya Kita nggak ngasih Pilihan jawaban kan Udah deh Nah Correct answer ini Tetap diisi Miespa Gitu kan ya Berarti harus Keywordsnya aja Atau kalimatnya sih Kalimatnya Kayak semacam Apa Answer sim Ya answer sim Apa ini Mark sim Mark sim Jadi kayak ada Poin-poin gitu Biasanya Mark sim Ini muncul Nanti buat guru-guru Ya kan Di edunav Terus kalau di klik Yang bagian Esai Nanti muncul Mark sim Nah jadi Agar kita mempermudah Antar guru Untuk Menyatukan Menyatukan Menyamakan suara Untuk jawaban Nah kita kasihlah Poin-poin di sini Misalnya Please explain The difference Between sexual And sexual Production Please state Atau explain The difference Between sexual Production Nah berarti otomatis Di sini kan ada Satu Misalnya Yang seksual Apa Seksual Apa Kalau bisa ditambahin lagi Keterangan Three difference Misalnya Three difference Berarti kan cukup Tiga aja Mereka anak-anak Sudah benarkan ya Berarti Otomatis ada Ya tiga perbedaan Gitu Atau enam penjelasan Untuk masing-masing Ciri-ciri Begitu Berarti kalau anak-anak Bisa juga ditambahin Misalnya Katakanlah statement Satu Dapat satu poin Misalnya Yang statement Dua Dapat berapa poin Begitu kan ya Nah kalau bisa Ini kan Essay itu Biasanya nilainya Cuma 40% Gitu loh Dan Seratus kan ya Berarti Satu soal itu Dua puluh Saya ingat Waktu ngoreksi kan Dua puluh Berarti Nanti di Correct answer kita Kalau misalnya Bisa Itu ditambahkan Poin-poinnya Misalnya Kalau kita jawab Statement satu Anak-anak dapat Lima poin Gitu Terus statement dua Dapat lima poin Dikasih keterangan Di sampingnya Dalam kurung boleh Atau Breket yang lain Silahkan Dalam kurung aja kali ya Itu akan mempermudah Guru gitu loh Misalnya untuk Memberikan nilai Karena kan nilai maksudnya Dua puluh Per soal Satu soal nilainya Dua puluh Jadi Nanti kalau misalnya Buat SI berarti Mis Diusahakan yang Agak banyakan Jawabannya Kalau katakanlah SI jawabannya Cuma satu Nilainya Dua puluh Susah Susah Itu kecil aja Yang singkat Atau Isian singkat Juga gak masalah Atau matching Juga Gak masalah Ada juga kan ya Pernah ada soal matching Ada gambar Terus Ini yang apa Yang B apa Yang susah tuh Kalau itu loh Kalau orang bikin essay Terus poinnya tuh Yang 3,3 Atau Itu tuh Manggis banget Atau gitu Ada gitu Waktu dulu pernah Iya Kalau SI kita nilai Itu ada loh Yang Satu poinnya Berapa koma Jadi kalau Lebih tuh Jadi lebih dari 20 Mas berapa ya Waktu itu Mas berapa Jadi Nanggung Betul Kayaknya kita Berkiblat pada Itu aja ya Cambridge test Itu kayaknya Poinnya selalu Maksudnya gak ada koma Gitu loh Satu Dua Tiga Lima Itu sih Itu miss Untuk correct answer Explanation Lagi-lagi Kayaknya gak perlu ya Karena Di correct answer nya Sudah ada Dan Question properties Jangan lupa Begitu Untuk kedepannya kan Cuma semester ini Doang sih Berarti cuma Miss Nadia Sama Miss Dika Yang akan buat Essay Oke 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 Bicara tentang Deadline Saya cari dulu Di Whatsapp ada Kayaknya di Whatsapp ada ya Iya di Whatsapp 20 Agustus deh Tapi Hitungan Bentar ini Ini kita mulai Buat Sebenarnya Tanggal 20 Tapi disuruh input Eh Sorry Tanggal 14 Ini kan 12 Sudah kita lalui Ini Create work distribution For teachers Benarnya Gak tau Pak Ali juga ngasih taunya Agak telat nih Input top Ini udah Input topik Question making Kan sekalian ya Input topik Iya itulah Gak tau juga sih Kita mulai dari nomor 3 ya Berarti 14 Agustus Sebenarnya Jadwal kita mulai Membuat soal Sebenarnya Tapi coba Miss dan Bapak Lihat Ini Proofreadnya Tanggal 21 Ini bikin Soal 1 minggu doang Gak mungkin Gitu kan ya Dalam artinya Bikin soal yang bagus Setelah Kita Cek Berkali-kali Dan sebagainya Kayaknya akan susah Gitu Makanya kita mulai Dari sekarang nih Kayaknya grup yang lain Juga sudah mulai buat Apa? Gimana Bi? Oke Terus Apa tuh namanya Ya kalau Bisa kita usahakan Di minggu-minggu ini ya Sebelum tanggal 21 Sudah selesai Berarti deadline-nya Bisa kita katakan Tanggal 21 ya Karena Proofread ini Akan dilakukan oleh Kayaknya Miss Dan Bapak juga Bakal Dapat kesempatan Proofread Begini Kita lihat Di bagian Proofreading Pasti ada ya Ada angka gitu Bener gak? Ini nanti Kalau zoomnya Mati Balik lagi ya Karena yang premium mahal Pribadi aja Udah gak premium Itu zoomnya Zoomnya kan sebelumnya Premium semua Sepertinya biayanya Cukup lumayan Ikan Pak Jadi pake yang itu loh Premium yang sebulan 35 ribu Apa tuh Zoom Ada gitu Ada Kan banyak Hek-hek di Shopee Oh Pribadi pake yang gitu Gala Terus Ada yang Ganti-ganti email Terus ya Tapi ini gak ganti email sih Jadi kami Sekarang setiap kelas Punya Zoom Serius Pake jasa Setiap kelas tuh Pake zoom Itu masing-masing Murah sekarang Sebulan 35 ribu Satu Satu kelas Jadi Si zoom itu Dipegang anak-anak Sekarang Jadi anak-anak Kalau belajar bareng Pake zoom premium itu Wah Dipegang anak-anak Sampai Masya Allah Iya Jadi nanti Mereka yang Masukin kan Masukin keluarin Burunya Oh Baiklah Menarik ya Gak tau deh Kita Disuruh Google Meet Malah Gratis Sebang bagus ya Baiknya gede banget loh Apa? Saya sih lagging Kalau pake Google Meet Itu kan ya Agak nge-lag ya Iya Pak Kalau pake Google Meet ya Terus kita buka video Terus kita buka quizis Kayak gitu Eh ampun Kalau gak yang Wifi nya kuat-kuat banget Pak Kayaknya Bahkan zoom Semakin kesini Kan semakin upgrade ya Itu ada apps nya juga loh Keren banget Bisa annotate Terus remote Gitu-gitu kan Bisa ngasih survei Terus ada Tahut langsung Dari zoom nya Juga bisa Tapi sekarang gak tau Malah ke arah Google Meet kita Tapi belum nyoba juga Karena mungkin Coba aja Pak Pro itu Pak Coba aja bilang pake Di Shopee ada yang 35 ribu gitu Aman tapi ya Itu trusted Trusted sih Aman aja Dan kita gak ganti-ganti email Kan kita yang takut Yang ganti-ganti email ya Maksudnya kita tahu Setiap bulan tuh ganti email Berarti kan dia sebenernya Pake yang trial Cuma dia Keubah di depan Tapi ini bukan ya Ini beneran license Berarti ya Menarik ya Nanti saya sampaikan deh Kemarin kan juga gitu Kemarin juga kayak Aduh mahal banget Kalau lalu Oh iya Tapi disana bayar sendiri Nggak dibayarin Sekolah Jadi kita udah Dikasih akunnya Jadi yang masuk keluar Gurunya Ke kelas-kelas gitu Iya sama berarti Konsepnya Kalau di Karisma Gimana B Kayak zoom juga Enak yang ini sih Zoom saya plus Punya zoom Premium sendiri Wow Haris mama Nggak perlu ditanyakan ya Nggak tahu Sampai membayar Di sekolah Saya juga punya Zoom sendiri Tuh yang 30 ribu Jadi saya baru Baru bikin Eh kelas punya Jadi dulu ini Oh iya Tapi yang murah banget sih Kalau harga aslinya Bisa berapa dolar gitu kan Iya mahal pak Baiklah Baiklah Ini Miss Sama Pak Wawan Ada proofread ini nggak Nih Ada Ada ya Ya ini Kita bisa mulai Proofread punya guru-guru juga Sebenarnya Dengan cara Itu kita di-assign mereka Atau kita bebas Nge-proof Bebas Nge-proofread Sebenarnya Tapi kita fokus Ke-proofread Ke kelas kita sendiri Ya kalau mau Ya silahkan Misalnya ini SMP Bio Reproduction Ini punya kita nih Punya siapa ya Punya saya apa ya Saya start Nah disini Ini udah ada nih Yang bikin siapa ya Bukan saya Ini kan bagian Wawan A Bijanya Pak Eko Alhamdulillah Kalau udah ada Iya kan Nah nanti Cara Proofreadnya Yaudah Kita tinggal jawab Terus kemudian This answer is fault Nah kalau misalnya Ada Ini soalnya salah Nggak ada jawabannya Yaudah Kita klik yang ini Terus save lah Terus penjelasan kita dong Masa kita nge-klik ini doang Tanpa ada penjelasan Misal Gitu kan ya Itu proofread Jadi sudah bisa dimulai Tapi kita fokus ke Punya kita lah ya Kalau punya guru yang lain Boleh Tapi ya Kalau ada waktu Gitu Baiklah Sepertinya sudah Begitu Satu menit lagi Habis Tau gitu Saya minta Mis Dika Untuk buka Akun ya Baiklah Next time Pakai akunnya Mis Dika Terima kasih Mis sama Abi Selamat malam Terima kasih banyak Selamat malam Selamat malam Nanti saya kirim Videonya Thank you Oke Sehat-sehat semua Selamat malam